Hai kita ketemu lagi di Scroll Up membahas topik seputar dunia olahraga yang menjadi perbincangan di media sosial. Setelah sebelumnya sanksi pengurangan 15 poin Juventus dikembalikan, kini pengadilan banding Federasi Sepak Bola Italia memberikan sanksi pengurangan 10 poin kepada Juventus. Kabar itu diterima Juventus beberapa menit sebelum kick-off melawan Empoli di pekan ke-36 Serie A. Tentu saja kabar tersebut mempengaruhi performatif. Bagaimana sudah jatuh tertimpa tangga, pada pertandingan itu Empoli menggulung Juve dengan skor 4-1. Dengan kekalahan ini ditambah pengurangan 10 poin, Juve pun merosot ke peringkat ke-7 kelasemen Serie A dengan 59 poin dari 36 laga. Juve terancam tidak bisa ikut kompetisi Eropa karena Serie A hanya tersisa 2 pertandingan lagi. Beberapa komentar pun diutarakan oleh netizen di media sosial. Ada yang kecewa dengan keputusan tersebut, namun ada juga yang mendukung karena sanksi tersebut diberikan akibat ulah Juventus sendiri. Selain itu, ada juga yang semenang dengan pengurangan poin Juventus, khususnya fans AC Milan. Karena dengan turunnya Juventus, otomatis AC Milan naik ke peringkat ke-4 dan berpeluang tampil di Liga Champions musim depan. Memang berat sih ya untuk bisa lolos ke Liga Champions, karena di dua laga terakhir ini Juventus harus bisa menang dan berharap tim-tim di atasnya itu terpeleset. Memang agak berat, tapi ya sekali lagi ya, dicerpak bola gak ada yang gak mungkin. Oke deh kalau gitu, sekian untuk show up kali ini. Sampai jumpa! Sampai jumpa!